Dan masih kita lanjut lagi Yaitu Cara untuk memperbesar view Atau memperlebar view pada teleskop ini Mungkin kawan-kawan tahu yang saya masuk Memperbesar view atau memperluas view Itu ketika kita gunakan teleskop ini View kita akan terlihat lebih luas Nah nanti ada bagian yang akan kita Rubah Atau kita perbesar Oke kawan-kawan Sekarang kita lanjutkan ke bagian Memperlebar view Oke sekarang kita keluarkan dulu Bagian ini Bagian zoom Bagian zoom kita keluarkan dulu Kita dorong ke belakang Nah kita keluarkan lagi pairnya Nah sekarang kita masuk ke bagian Memperbesar view Oke sekarang kita akan bongkar Lensa ini Karena posisinya ada di bagian dalam dari tabung ini Sekarang kita pongkar dulu lensanya Masih seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya Hati-hati pada bagian lensa ini Karena sulit sekali membersihkannya Kita buka menggunakan pinset Ini seperti ini Karena ini ada cowakan disini Ada cowakan Yang fungsinya untuk membuka ini Karena ini hidrat Ring hidrat Oke seperti ini Mungkin cahayanya kurang terang kawan-kawan Karena ini posisi saya Menghadapnya melawan kecahaya Karena di depan jendela Oke seperti ini Ini kita letakkan disini Kita letakkan disini Kemudian kita Taruh lagi Taruh lagi untuk Untuk menyangga lensa Yang akan kita lepas Nah ini dia lensanya Seperti ini lensanya Oke kita letakkan disini Nah nanti bagian dalam itu Yang akan kita Oprek agar view nya Bisa lebih luas Kita buka baut disini Ini ada baut ini Kita buka Nah kita akan geser ini Ke depan Tabung ini kita keluarkan Ke bagian depan Kita punya Ini bukan tabung ini Ini apa namanya Selongsong lensa Ini tempat Nah Ini dia kawan-kawan Rahasianya Kenapa view nya Kita sempit Untuk teleskop yang Dengan harga murah Disini rahasianya Kita buka dulu Bagian belakangnya Sama pakai ini Disini ada cowakanya Disini ada cowakanya Nah ini dia kawan-kawan yang menyebabkan view sempit nah ini ring ini sebenarnya pada awalnya ini bagian dalam ini sangat kecil sekali ini udah saya perlebar ini sudah saya perlebar karena lubang ring ini di tengah ini kecil mungkin sekitar diameter berapa mili ya mungkin sekitar 8 mili atau 6 lah kira-kira 6 atau 8 lah dan kemudian saya perbesar ini saya korek pakai gunting saya perbesar sebenarnya kalau lebih baik lagi kalau ada ring yang memang ukurannya seperti itu bagus lebih bagus ini dia jadi kalau kawan-kawan perlebar lubang tengahnya ini ini otomatis viewnya akan lebih lebar tapi jangan dilepas kalau dilepas viewnya sangat lebar akan tetapi di bagian pinggir di bagian pinggir lensa itu akan terlihat menggelembung viewnya agak menggelembung ini untuk membatas bagian pinggir aja jadi usahakan diperlebar saja lubangnya tapi jangan sampai dibuang walaupun hasilnya akan lebih lebar kalau dibuang oke kita pasang lagi oke kalau ingin memperlebar yang harus jadi patokan kita harus hati-hati dalam perlakukan lensa ini lensa-lensa ini usahakan jangan tersentuh oleh tangan jangan tersentuh sama tangan karena sangat sangat-sangat teriskan jika tersentuh oleh tangan nanti hasilnya akan buruk sekali kita pasangkan lagi semuanya ke tempatnya oke oke dan kita pasangkan kembali ke tempatnya jangan lupa posisinya seperti ini oke oke itu lubang bautnya sudah tampak nah ini kan kan oh sekalian lah ini jadi kalau kita mau apa zoom itu ini yang yang bekerja lensa ini ini dia lensa yang bekerja ketika kita memainkan zoom makanya saya sebut lensa zoom ya kan kan sampai disini mudah-mudahan bermanfaat dan kawan-kawan bisa memahaminya berikutnya akan kita lanjut ke bagian bagian yang menurut saya sih apa ya saya sih kekurangannya lah kekurangannya teleskop seperti ini kekurangan teleskop seperti ini nanti kita bahas di video selanjutnya dan yang jelas mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kawan-kawan itu caranya untuk memperlebar view untuk teleskop yang harganya murah ini saya dapat teleskop ini sekitar mungkin 300 ribu atau kurang saya sudah lupa karena sudah lama banget untuk memperlebar view jadi ini sudah jadi korban eksperimen saya ini ini fatalnya fatalnya hanya karena saya menyentuh lensa bagian depan ini ini yang paling fatal dan sekarang enggak enak digunakan karena kortinya sudah hilang karena saya gosok saya bersihkan ternyata nggak bisa sempurna nggak bisa bersih seperti sedia kalah itu tadi makanya saya berpesan kawan-kawan ketika membongkar teleskop jangan sentuh bagian lensa itu ya dalam lensa karena nanti jejak jari tangan kita itu nggak bisa hilang oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya